Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh in our online class okay today we will learn about intention and it will be taken by three item they are using be going to real and with light okay welcome back to my english class mocha corner and here i have a pictures about intention hello tias good morning do you have any plan this weekend? hello tias selamat pagi kamu punya rencana nggak weekend ini? halo danes selamat pagi halo danes good morning i'm going to make a tutorial video at home halo danes selamat pagi saya sedang akan membuat video tutorial di rumah i will make a video with my team we plan to design the location before taking video bu do you like to join us? kita akan buat video saya akan buat video dengan team saya kami merencanakan untuk mendesain lokasinya sebelum pengambilan video kamu mau join nggak sama kita? i don't know i don't have any plan yet and i'm not sure i can join there aku nggak tahu ya aku tuh belum punya rencana jadi aku nggak yakin aku bisa bergabung di sana that's okay feel free to join us later oh i'm so sorry i have to go now my mother waits me in the market see you oke oke santai aja ya untuk join sama kita nanti oh iya sorry ya aku harus pergi sekarang ibuku menunggu ku di pasar sampai jumpa lagi wow thank you so much tias oke see you wow terima kasih banyak ya tias oke sampai ketemu lagi nah dari sini dari conversation ini kita bisa mengambil beberapa kalimat dimana mereka merencanakan sesuatu dan menanyakan tentang rencana yang mereka miliki atau bisa juga mereka menyampaikan apa yang menjadi pertanyaan tentang rencana apa sih yang mau dilakukan kemudian teman teman yang lain merespon tentang rencana yang akan dilakukan nah tentang rencana ini kita belajar tentang apa sih ini dia kompetensi dasar atau basic kompetensis 3.3 dan 4.3 ini secara ilmu pengetahuan atau knowledge ini yang merupakan keteranggilan atau skill harapannya dari ilmu pengetahuan kalian bisa menganalisis fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksionalisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait niat melakukan sesuatu tindakan atau kegiatan sesuai dengan konteks penggunaannya nah perhatikan ya unsur kebahasaan be going to be like and would like to disini adalah keterampilan atau skill dimana di 4.3 ini kita akan kalian bisa untuk menyusun teks interaksi transaksionalisan dan tulis pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait niat melakukan sesuatu tindakan atau kegiatan dengan memperhatikan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks penggunaan nah objective of learning what is the goal of this learning first after studying this material the students can apply all competencies knowledge and skill and the second one the students can ask and be responsible intention based on the context honestly communicatively and polite jadi setelah belajar intention siswa diharapkan bisa mengaplikasikan kompetensi ini baik secara knowledge pengetahuan mereka and then their skill atau kemampuan jadi is it like your skill of speaking and writing writing if you can write something to answer or to ask someone kemudian ketika di speaking competencies itu kalian bisa menjawab pertanyaan atau mereka sudah meminta atau memberikan jawaban tentang intention next one intention what is intention? expressing intention is the expression of desire in the heart wants to do expression to show your purpose, aim, goal, vision, mission, etc. and there are three kind of expression of intention we will learn today using will, would like to, sorry, and be going to and would like to and first we will learn about use using will pattern, subject, will, the point yang pertama digunakan untuk menyatakan tingkatan pasti akan sesuatu mendekati 100% ini merupakan sesuatu yang masih rencana ya Sarah will be here at 9 o'clock akan kesini jam 9 kesini atau enggak belum tahu tetapi mendekati 100% they will share the document letter mereka akan membagikan dokumen itu segera digunakan untuk menyatakan kemauan atau kerelaan the telephone is ringing, I will get it teleponnya bergering nih aku akan mengangkat aku akan mengangkatnya you seem tired, I will help you to this meeting kamu kelihatan capek, aku akan membantu kamu untuk mending ini tiga digunakan untuk meminta izin atau meminta bantuan secara sopan will you please send me the data? will you please accompany me to handle this project? this one about using will next using be going to pattern subject to be is MR be going to perpuan digunakan yang pertama digunakan untuk menyatakan tingkatan pasti akan sesuatu sebesar 100% rasya is going to come at 11 imo and umma are going to prepare this presentation yang kedua digunakan untuk menyatakan rencana yang sudah ditentukan i'm going to paint my fans i'm going to attend my sister's birthday party then the last one is using would like to pattern, subject, would like to plus avoid digunakan untuk mengatakan apa yang diinginkan secara sopan i would like to borrow this car please she would like to tell us the clue yang kedua digunakan untuk menawarkan sesuatu secara sopan would you like a cup of lemon ice? would you like to join English club? like that and then this one is about asking intention and then how to answer it is it like asking intention and answering the intention like what are you going to do? any plan for the weekend? are you thinking of? and then jawabannya I'm expressing intention kamu bisa what are you going to do? kamu bisa jawabnya I'm planning to go to Surabaya after this pandemic for example for example then you can answer i'm thinking what are you going to do? i'm going to blah 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 i'm thinking of this material of our meeting today so you have to find out the correct response for each question of asking intention yeah you can read them okay this is the quiz time i have 3 question for you and first you have to watch my video in my youtube channel deka entertainment and this one is the link and then i have 3 question watch the video and analyze what kind of asking intention and giving response of expressing intention and then divide them into two tables sorry into a table to make you easier to compare them so you have to make two columns yeah and then write down your answer then submit it at our online class please submit it on time okay thank you for coming to my class stay happy stay healthy stay safe stay at home if you have any question about my explanation today you can ask me in our English class don't forget to give your name and your class and then tell about your question i will answer all of your question directly okay thank you all of my students see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh you